Papua, tempat yang kaya akan kekayaan alam, laut yang kaya, tanah yang subur, dan alam yang indah. Kekayaan alam yang begitu indah berbanding terbalik dengan pendidikan di sini. Namaku Haneh Helena Mailani Sogen, 10 bulan sudah aku bertugas di sini, di tanah Papua. Aku ditempatkan dan bertugas di pesisir Pelawapapua, tepatnya di Dapan Yawur Nabire. Dapan Yawur begitu indah. Berbagai hasil alam yang biasanya sukar didapatkan dan mahal di daerah perkotaan, namun di sini kamu bisa dengan gratis menikmatinya. Mulai dari cumi-cumi, lobster, ikan-ikan laut yang beraneka macam, kepiting, hingga hasil kebun lainnya seperti rambutan, durian, matoa, dan langsat. Itu semua tidak bisa sebagai penunjang untuk meningkatkan sumber daya manusia di sini. Mulai dari sistem kesehatan hingga pendidikan begitu terbelakang. Rata-rata masyarakat di sini hanya mampu menyelesaikan pendidikannya pada jenjang sekolah dasar. Melihat semua kondisi itu membuat hatiku teriris. Semenjak menjadi guru di sini, kugenakan dengan baik kesempatan ini untuk ikut mengubah pola pikir dan karakter mereka di sini. Mereka sudah bisa mengenal huruf, membaca, menghitung, serta belajar mata pelajaran. Perubahan besar yang cukup signifikan adalah karakter mereka. Mereka sudah kurang memaki dan berkata kasar. Mereka juga sudah lebih sering mengucapkan maaf, tolong, dan terima kasih. Selain itu, mereka menjadi anak yang lebih bersih. Dulu, setiap ku sekolah, mereka jarang mandi, sehingga mengganggu pada saat proses belajar mengajar. Sekarang, mereka sudah dengan rapi ke sekolah. Perubahan ini membuatku terharu. Walaupun kadang harus dengan sedikit marah-marah, namun mereka mendengarkan apa yang ku sampaikan. Aku berharap, semoga ke depannya mereka lebih semangat dalam belajar, sehingga mereka mampu menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan ikut berkompetisi dengan anak-anak lain di luar sana. Terima kasih kepada para donatur yang telah setia mendukung program sponsorship Guru Pedalaman di FLC Napan Yaur, Nabire, Papua Tengah. Helping people live a better life.